Intro Halo Ndro gimana kabarnya Kali ini saya kembali membahas spoiler Shrouding the Heaven episode 117 Yang serangkum dari novelnya Setelah Wai Yunfei menunjukkan kekuatannya Bagaimana ke Yevan akan membunuhnya Penasaran dengan kisahnya Langsung saja kita ke spoilernya Pada saat ini hati Yevan melonjak Lawannya memang menakutkan Ia telah lama memasuki alam rahasia transformasi naga Ini akan menjadi pertempuran yang sangat sulit Sekarang Yevan berada di lapisan kedua Alam rahasia 4 ekstrim Namun ia bisa membunuh kultifator 4 alam ekstrim lengkap Ia bahkan bisa membunuh kultifator alam rahasia transformasi naga Namun Wai Yunfei berbeda Ia adalah seorang kultifator top dari generasi muda Orang-orang seperti dia dan putra suci Yao Guang Sudah bisa membunuh kultifator alam rahasia transformasi naga Ketika mereka berada di alam rahasia 4 ekstrim Kekuatan saudara Ye sangat mengejutkan Kamu telah memaksaku untuk melawanmu Dengan kultifasi alam transformasi naga Wai Yunfei menggelengkan kepalanya Aku tahu bukan hanya itu yang kamu miliki Tunjukkan padaku Keterampilan iblis terkuatmu Yevan berkata dengan dingin Aku hanya tahu rahasia puncak bintang Aku baru saja memperoleh keterampilan ilahi tertinggi Malah petaka phoenix Wai Yunfei sangat tenang Dan ia tidak tergerak BOOM! Yevan kini bergerak Pada titik ini Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi Satu-satunya cara untuk memaksa keluar rahasia Kaisar Agung yang kejam Adalah mengalahkan lawannya Dengan kekuatan sejati Yevan menunjukkan jurus telapak tangan kekosongan Telapak tangan emas itu Menutupi langit seperti awan emas Dan menghantam Dengan kekuatan ilahi Semua orang terkejut Beberapa banyak orang yang bisa melawan kekuatan liar semacam ini Di tengah kerumunan itu Mata jihayu Memancarkan dua sinar cahaya tajam Saat ia menatap telapak tangan emas ini Itu adalah keterampilan ilahi klannya Wai Yunfei sendiri sama sekali tidak takut Ia menggunakan kekuatan sihirnya yang meluap Untuk melawan Bintang-bintang kini muncul di langit Melesat satu demi satu Dari ujung jarinya karah Yevan Sembilan bintang sejajar itu Seperti sinar kehidupan Tapi juga merupakan pisau pemusnah Itu menyerang karah Yevan Dipenuhi dengan aura kejam Mereka berdua bertarung dengan api yang sebenarnya Bahkan Wai Yunfei yang hanggun Memiliki aura yang mengesankan Kini menampilkan aura yang tajam Karena bertarung sekuat tenaga Yevan menggunakan semua jenis fenomena Untuk menekan langit Kehebatan pertempuran keduanya terlalu menakutkan Dimanapun mereka lewat Semuanya akan hancur Pembunuh dari segala arah Wai Yunfei dengan ringan berteriak Wilayah bintang yang tak terbatas Menyelimuti langit dan bumi Satu demi satu Bintang-bintang besar berbaris Dan membentuk sebuah salib besar Kedua barisan bintang itu berpotongan Dan akan menabrak Yevan Yevan menghadapi pertempuran dengan tenang Dan tidak panik sama sekali Tangannya juga bergerak dalam keampaan Meninggalkan lintasan misterius dan tak terduga Ia menekan kedua tangannya Dan sebuah pagoda kuno muncul di keampaan Pagoda itu terbang ke depan Dan menghadap ke arah pembunuh dari segala arah Ingin menghancurkan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya Alhasil domen bintang mereduk Dan pembunuh di segala arah melemah Itu tidak menakutkan seperti sebelumnya Tangan Yevan terus bergerak Dan sebuah lonceng besar muncul Ini juga merupakan pemahamannya tentang Dao Itu tercetak menjadi bentuk yang nyata Dengan suara dang yang keras Waktu membeku Membunuh ke segala arah akhirnya diblokir Dan kemudian mulai runtuh Bintang berbentuk salib itu benar-benar mereduk Dan akhirnya padam Lantas tangan Yevan bergerak lagi Dan pagoda kuno Serta lonceng itu bertabrakan Ruang dan waktu bergetar Dan dengan gemuruh yang keras Mereka bergabung menjadi satu Berubah menjadi kuali Dengan dua telinga dan tiga kaki Hal ini sesuai dengan pepatah yang mengatakan Dao melahirkan satu Satu melahirkan dua Dua melahirkan tiga Tiga melahirkan segalanya Ini adalah perwujudan nyata dari Dao Ruang ditekan dan waktu dibekukan Yevan menggunakan kuali yang ia cetak di kehampaan Untuk menyerang Huayunfei Huayunfei pun menggunakan malapetaka phiniks Dan teknik bintang ilahi untuk melawan Darah akhirnya mengalir keluar Dari sudut mulutnya Jika kamu tidak menggunakan teknik iblismu sekarang Kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi Pikiran Yevan berubah dengan cepat Tanpa sadar Ia mengukir sembilan karakter kuno Itu adalah sembilan karakter Yang tercatat dalam kitab Sujidaw Mereka menekankar Huayunfei Kamu Espresi Huayunfei berubah Ia sepertinya tahu Bahwa ini adalah karakter yang hanya bisa dimengerti Kaisar kuno agung Ia menggunakan semua kekuatannya untuk melawan Sembilan karakter kuno berputar di sekelilingnya Seluruh ari hampir runtuh Sembilan karakter yang tercetak di udara Membentuk sangkar dunia kecil Itu ingin menyegel Huayunfei selamanya Ekspresi Huayunfei berubah drastis Ia menyerang dengan sekuat tenaga Ingin menghancurkan dunia kecil ini dan melarikan diri Auranya pun terus meningkat Ia mulai menggunakan dao agung Meminjam kekuatan langit dan bumi untuk melawan Di sampingnya Lautan berbintang tampak sangat cemerlang Bintang-bintang besar terus bertabrakan Itu adalah lautan bintang Lautan bintang mendidih Dan cahaya bintang yang tak terbatas bersinar Ingin menghancurkan dunia kecil yang baru saja lahir ini Sangkar dunia kecil itu pun bergetar dan menjadi lebih jelas Dengan dukungan dari sembilan karakter kuno Ia mulai perlahan mengompres Ingin menyegel Huayunfei di tengahnya Dia pasti pernah melihat teks kaisar bawaan sebelumnya Dan ia pasti memiliki kitab suci kuno yang tak tertandingi di tangannya Ia pun mengamati ekspresi Huayunfei dan membuat penilaian ini Cahaya bintang Langit dan bumi Huayunfei berteriak Lautan bintang di sekelilingnya menjadi lebih gemilang Aura yang kuat dan kekuatan penghancur segera mengalir keluar Ingin membuka jalan Melarikan diri dari sangkar dunia kecil Sangkar dunia kecil itu pun berguncang Tapi tidak ada tanda-tandakan runtuh Sembilan karakter kuno berakar di kampan mewakili keabadian Mereka tidak bisa dipatahkan sama sekali Di antara kerumunan orang Putra suci Yauguang tampak tenang dan damai Tidak ada yang tahu apa yang ia pikirkan Pada saat ini Tubuh Huayunfei berkobar dengan cahaya Ia telah berubah menjadi bintang Sangat terang Semua bintang tampaknya telah dihidupkan kembali Beresonansi dengan langit dan bumi Yang besar menarik dawa yang agung Lalu keampaan itu bergetar Semua orang terkejut saat mengetahui Bahwa ada hamparan putih yang luas di antara langit dan bumi Bintang-bintang besar yang tak terhitung jumlahnya terbakar Ingin membakar sangkar dunia kecil Aura yang menakutkan menyelimuti udara Menyebabkan kekosongan itu runtuh Retakan-retakan besar memanjang di kejauhan Semua orang dengan cepat mundur Takut mereka akan tersedot ke dalam meretakan Kekuatan Huayunfei melebihi ekspektasi semua orang Banyak ekspresi para kultifator berubah Banyak ahli generasi tua Dari alam transformasi naga Merasakan hawa dingin di hatinya BOOM Meskipun kekosongan di luar sangkar dunia kecil hancur Itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan runtuh Sembilan karakter kuno tidak bergerak sama sekali Selain itu, sangkar mulai menyusut Terus menerus menekan ke arah tengah Sepertinya Huayunfei akan disegel Dan ia tidak berdaya Semua orang hanya bisa mengalah nafas Di era yang luar biasa seperti ini Berbagai raja dan jenius bangkit bersama Sudah ditakdirkan Bahwa tragedi akan terjadi satu demi satu Bangkitnya seorang raja Pasti akan diikuti oleh kejatuhan raja lainnya Tepat ketika semua orang mengira Bahwa Huayunfei akan menderita bencana dan ditekan Situasi tiba-tiba berubah Huayunfei menarik cahaya bintang yang tak berujung Dan duduk bersila Di tengah sangkar dunia kecil Ia diselimuti oleh cahaya abadi Dan tubuhnya menjadi kabur Tangannya bergerak dengan cara yang sangat halus Dan tidak mungkin ditiru Jejak dao yang rumit dan mendalam Kini telah muncul Yunfei terus-menerus membentuk segel tangan Menggambar lintasan misterius Ia menjadi satu dengan langit dan bumi Menjadi perwujudan dao Kemudian karakter kuno pertama muncul Itu setajam pisau Dan mengandung niat membunuh yang luar biasa Kemudian karakter kuno kedua muncul Itu seperti lautan yang mengamuk Dan aura tirani menembus awan Sembilan karakter kuno muncul satu demi satu Mukir diri mereka dalam kampan Mereka miserius dan mendalam Menyebabkan orang merasa takut Hati Evan juga melonjang Ini adalah karakter yang hanya bisa dikenali Oleh seorang kaisar kuno Mereka memiliki kekuatan yang tak terbatas Dan akan sulit bagi siapapun di dunia ini Untuk memahaminya sekarang Wai Yunfei memiliki kesempatan besar Benar-benar mendapatkan warisan semacam ini Benar-benar tidak diketahui kartu andalan Apalagi yang ia miliki Bahkan Evan merasakan getaran di tulang punggungnya Semua jejak menunjuk pada fakta Bahwa Wai Yunfei memiliki pertemuan yang hebat Nasib surgawinya luar biasa Dan itu bukanlah sesuatu Yang bisa dibandingkan dengan orang lain Dalam Wai Yunfei membuka matanya Ia masih duduk bersila di tengah sangkar dunia kecil Tangannya dengan keras menekan ke bawah Dan sembilan karakter kuno bergegas keluar Mulai menghancurkan dunia kecil ini Dong! Karakter kuno yang misterius itu berbenturan Sembilan karakter kuno yang ditorehkan Wai Yunfei Berbeda dari yang digenggam Yevan Tetapi mereka berada pada level yang sama Delapan belas karakter kuno semuanya aneh dan tak terduga Mereka menyerap kekuatan kehampaan Berevolusi menjadi dunia kecil Dan kemudian menghancurkan dunia kecil Di kejauhan kerumunan orang terkejut Pertarungan macam apa ini? Keduanya memiliki metode yang tak ada habisnya Dan pertempuran masih jauh dari selesai Siapa yang lebih lemah dan siapa yang lebih kuat Siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati Masih sulit untuk dikatakan Bang! Langit dan bumi kini bergetar Seolah dunia sedang diciptakan Dan juga seolah dunia sedang dihancurkan Keduanya berbenturan Dan semuanya menjadi kabur Aura kehidupan dan kematian menenggelamkan dunia kecil Pada akhirnya kerumunan orang tidak dapat lagi melihat apapun Mereka hanya bisa melihat retakan besar yang memanjang Dan keampaan sedang terkoyang Pertempuran besar berkecamuk Dan setelah waktu yang tidak diketahui Suara yang menghancurkan bumi terdengar Wai Yunfi bergegas ke langit Akhirnya ia melepaskan diri dari sangkar dunia kecil Namun ia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan tiga suap besar darah Sembilan karakter kuno berputar di sekitarnya Dan mereka dengan cepat meredup Di sisi lain Yevan berdiri di sana dengan tenang Ia tidak terluka sama sekali Namun ekspresinya sangat serius Musuh besar ini jauh lebih menakutkan dari yang Yevan bayangkan Saudara Ye Apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati melawanku? Sampai saat ini Nada bicara Wai Yunfi masih tenang Tanpa sedikitpun riak Tunjukkan padaku Seni iblismu Yevan maju selangkah demi selangkah Karena kamu ingin bertarung Maka ayo kita bertarung Meskipun aku tidak terkenal Aku tidak berpikir Aku lebih lemah dari siapapun Aura Wai Yunfi menjadi tajam untuk pertama kalinya Dan orang-orang bisa merasakan kekuatannya Pada saat ini malam tiba dan bintang-bintang bermunculan di langit Cahaya bintang seperti air berkumpul ke arah Wai Yunfi Tak tertandingi indah dan suci Anak Malam Para puaris puncak bintang misterius Selalu memiliki legenda anak malam Di bawah langit berbintang Mereka tak terkalahkan Banyak orang berteriak kaget Dan ketika mereka melihat pemandangan ini Mereka semua menunjukkan ekspresi aneh Setelahnya Wai Yunfi mengambil inisiatif untuk menyerang Ia langsung menyerang Yevan Apa yang ia gunakan adalah kekuatan bintang Dan itu terbentuk dari jalinan cahaya bintang di langit Hamparan cahaya yang berkobar besar seperti tsunami yang mencapai langit Dan tidak terbatas Itu menenggelamkan Yevan di depannya Di sisi lain Yevan membentuk segel dengan kedua tangannya Dan sebuah pagoda kuno muncul Itu menahan cahaya bintang yang tak berujung Langkanya tegas Dan ia maju selangkah demi selangkah Di samping Wai Yunfi Langit berbintang muncul lagi Dan cahaya bintang bersinar sangat cemerlang Pada saat ini pemandangan aneh terjadi Langit berbintang kecil yang ia ubah Dan langit berbintang besar Yang nyata di luar angkasa Beresonasi satu sama lain Seolah-olah Mereka terhubung bersama Wai Yunfi seperti anak ilahi Dan ia dikelilingi oleh air terjun perang Selain itu Di antara alisnya Sebuah bintang muncul Ya Tuhan Harta karun tertinggi puncak bintang misterius Telah membuka lapisan segel lain Dan itu cukup untuk melindungi tubuhnya Ia serabawaan tidak terkalahkan Saudara Ye Aku akan menemanimu dalam pertarungan hidup dan mati Wai Yunfi bergegas maju untuk menyerah Ia mengangkat tangannya Melepaskan mutiara Sembilan bintang Kemudian ia memegang bulang di tangan kirinya Dan bintang di tangan kanannya Saat ia menebang Ye Pan menghadapi serang langsung Berbenturan keras dengannya Suara-suara terdengar terus-menerus Cahaya bintang meletus Warna-warna Jomerlang mengalir Celah-celah kapan yang besar Terus-menerus meluas keluar Wai Yunfi menjadi semakin gagah berani Saat pertempuran berlangsung Teknik pertempuran muncul satu demi satu Ia mengangkat tangannya untuk melempar bulan dan bintang Membentuk segel Untuk berubah menjadi dewa Dan membentuk segel dengan membalikan tangannya Ada kedalaman yang tak ada habisnya Dan tidak ada satu pun teknik ilahi yang diulangi Wai Yunfi Bintang-bintang dan bulan terbang satu demi satu Diikuti oleh turunnya gunung ilahi Kemudian jejak membalik langit turun Ye Pan pun menunjukkan ekspresi serius Ia menghancurkan bintang dan bulan Mendukung gunung ilahi dengan kekuatannya Dan mendukung jejak membalik langit itu Ia menerima semua serangan ini Dengan gagah berani melawan mereka Ye Pan tahu buah niat membunuh Wai Yunfi tidak terbatas Dan telah memutuskan untuk melenyapkan apapun yang terjadi Ini mungkin merupakan warisan unik dari Kaisar yang kejam Kaisar hitam pernah berkata Bahwa Kaisar yang kejam mengguncang dunia Dan telah menciptakan teknik ilahi tertinggi Yang disebut sebagai teknik ilahi 10.000 transformasi Teknik ilahi ini Menunjukkan penghinaan terhadap zaman kuno dan modern Kekuatannya tak tertandingi Dan dapat mengubah semua teknik rahasia di bawah langit Mengubah semua teknik yang mengejutkan dunia Menjadi teknik biasa Itulah mengapa ini disebut sebagai teknik ilahi 10.000 transformasi Pada saat ini tekanan pada Ye Pan menjadi semakin besar Pihak lain akhirnya mengesampingkan teknik absolut puncak bintang Dan sepenuhnya menampilkan teknik ilahi 10.000 transformasi Seperti yang diharapkan Itu adalah teknik ilahi yang tak tertandingi Semua teknik rahasia yang Ye Pan tunjukkan Telah berubah menjadi teknik biasa Ye Pan menggunakan teknik pertempuran Sain untuk bertarung dan melarikan diri Dari situasi berbahaya barusan Ia pun membentuk segel dengan kedua tangannya Mengeluarkan suara lembut Kemudian dengan ledakan Aura menakutkan meletus Mengintimidasi jiwa semua orang Teknik pertempuran Sain juga selalu berubah Tetapi tidak digunakan untuk merenekan lawan Sebaliknya itu adalah serangan yang paling kuat Serangan yang dapat menghancurkan segala sesuatu yang dilaluinya Tangannya melesat di udara dan meninggalkan jejak dao Sebuah peti mati perunggu muncul dan sembilan naga Muncul pada saat yang sama Dengan rantai besi di punggung mereka Mereka menarik peti mati itu Menerjang ke depan Membuat semua orang kaget Ini adalah teknik rahasia Tapi mengapa itu bahkan memanggil peti mati Bahkan ada semacam firasat Mungkinkah itu mengirim lawan ke surga Ye Pan hanya memiliki kilatan inspirasi dan memikirkan Sembilan naga yang menarik peti mati Ia langsung menggunakannya dan mengaktifkan teknik pertempuran Sain Menghasilkan niat membunuh yang kuat Boom! Matahwa Yunfei berkedip-kedip dengan cahaya ilahi Tangannya membentuk segel Dan gunung ilahi menekan dengan tangan kirinya Tangan kanannya berubah menjadi jejak Yang membalikkan langit Dan terbanting lagi ke bawah Gunung ilahi menghantam peti mati kuno Menghasilkan suara yang memekankan telinga Tapi tidak bisa menghancurkannya Segel pembalikan langit menghantam sembilan naga sejati Menghamburkan awan Tapi juga tidak bisa menghancurkannya Kesembilan naga itu menarik peti mati Maju dengan berani Tubuh sembilan naga sejati bersinar Dengan cahaya hitam dan sisik mereka Semuanya sepanjang setengah meter Tubuh mereka seperti dinding baja yang besar Menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi Peti mati tembaga itu seperti dao agung Tertutup rapat dengan pola-pola bawaan Dan diagram dao turun satu demi satu Seketika itu juga ekspresi Hua Yunfei berubah Ia melakukan semua yang ia bisa untuk melawan Domain bintang muncul dan ia menggunakan Stenik 10 ribu transformasi untuk mengaktifkannya Langit tak terbatas dan bintang-bintang tak berujung Langsung memotong jalan ke depan Namun sembilan naga yang menarik peti mati tak terbendung Mereka menerobos parit surgawi Melintasi wilayah bintang itu Tiba di depan Hua Yunfei dalam sekejap Lalu tangan Hua Yunfei membentuk segel Ia mengubah jutaan cahaya bintang menjadi miliknya Dan puluhan ribu air terjun perak jatuh Menyerang sembilan naga yang menarik peti mati Baru pada saat itulah Hua Yunfei akhirnya menghancurkan Sembilan naga yang menarik peti mati Dan peti mati itu menghilang dari dunia Namun yang membuat Yunfei tidak bisa berkata-kata Adalah serangan kedua Yevan Serangan ketiga juga datang terus-menerus Itu masih sembilan naga yang sama yang menarik peti mati Dan tidak ada perubahan Seolah-olah ia akan memakannya dengan gerakan ini Di kejauhan para penonton terjengar Teknik macam apa ini? Ini terlalu tidak konvensional Mereka belum pernah melihat seseorang Membuat peti mati selama konfrontasi sebelumnya Bagaimana Yevan bisa menciptakan sesuatu yang aneh seperti ini? Itu berevolusi dari pemahaman pengguna tentang Dao Semua orang pun terdiam Mungkin ke anak ini Selalu memikirkan peti mati ketika ia memahami Dao Itu benar-benar sangat unik Di luar arena hanya Li Xioman yang mengerti apa yang terjadi Ya Linglung saat dirinya memikirkan kampung halamannya Masa lalunya Gunung tai dan naga serta peti mati yang terbentang di tanah terlarang kehancuran kuno Pada saat ini Hua Yunfei menggunakan semua yang telah ia pelajari Untuk memurnikan sembilan naga dan peti mati Ia ingin benar-benar menghancurkan diagram Dao ini Dan mengalahkan Yevan Sampai ia tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk menggunakannya Yevan tidak ingin seluruh dunia tahu bahwa ia mengembangkan teknik pertempuran sain Oleh karenanya Ia tidak menggunakan transformasi tanpa akhir Tapi jurus ini bukanlah solusi Yevan pun dengan cepat berubah Kemudian kekosongan itu bergetar Yevan berubah menjadi toples iblis peneran langit Dengan sebuah dentang tutup iblis Tutup toples itu terbang Tubuh toples yang kosong itu seperti jurang yang dalam saat mencoba untuk menelan Hua Yunfei Pada saat yang sama wajah hantu muncul ditutup toplesnya Itu mengukir jejak dirinya dalam keampaan dan menekan Hua Yunfei Melihat ini semua orang kaget Mereka merasa bahwa Yevan terlalu tidak biasa Setiap gerakan yang ia gunakan tidak terduga Tapi semuanya sangat kuat Di sisi lain aura Hua Yunfei semakin berkembang Ia memutar teknik transformasi 10.000 ke puncaknya Dan ia dan niat membunuh tanpa bentuk keluar Tanpa sadar ekspresi Hua Yunfei menjadi agak dingin Yevan tahu bahwa apapun yang terjadi Hua Yunfei pasti dalam masalah Begitu teknik transformasi 10.000 ilahi itu muncul Dapat dikatakan bahwa Yunfei telah mengungkapkan beberapa petunjuk Selama Yevan memaksanya sedikit lebih banyak Lawan ini pasti tidak akan bisa menyembunyikan seni iblisnya Keduanya bertarung dengan sengit terus menerus menyerang satu sama lain Pertarungan mereka hampir mencapai klimaks Yevan mulai merenungkan bagaimana cara mengalahkan musuhnya Teknik pertempuran Sain selalu berubah Ia harus menunjukkan kekuatan yang sejati Pada saat ini Hua Yunfei sudah merasakan bahwa lawannya pasti memiliki teknik suci Yang dapat menahan seni transformasi 10.000 Sulit untuk dilawan Tapi ia tidak takut Ia mulai melepaskan pukulan mematikannya Di bawah langit berbintang Hua Yunfei berdiri sendirian Bunga-bunga abadi bermekaran satu demi satu Berkilau dan tembus cahaya saat mereka menari di sekelilingnya Tangannya terus menekan ke bawah Setiap kelopak bunga memiliki kata transformasi yang tercetak diatasnya Menjadi bunga-bunga pemahaman dau miliknya Langit dipenuhi dengan kelopak-kelopak bunga yang berjatuhan 10.000 sinar cahaya warna-warni terbang ke arah Yevan Ingin menenggelamkannya dan menyegelnya selamanya Tiba-tiba Yevan juga menjadi halus dan tidak lagi menindas seperti sebelumnya Ia mengepalkan tinjunya dan bergerak Pola dau bawaannya berkedip-kedip dan dipenuhi dengan aura dau agung Ini adalah seni fisik yang diam-diam telah Yevan renungkan sejak ia datang ke dunia ini Namun ia belum pernah menunjukkannya Hari ini Yevan menggunakan teknik pertempuran sain dan menggunakannya untuk pertama kalinya Itu adalah teknik tai chi suci Seni ini secara alami mengandung kendak dau agung dan bisa menyembunyikan teknik pertempuran sain Itu paling cocok untuk digunakan pada saat ini Bang! Tinju Yevan seperti bintang Yin dan Yang hidup berdampingan saat ki darah emas membumbung tinggi Ia menghancurkan bunga abadi dengan satu pukulan Meskipun mereka semua dicetak dengan seni ilahi 10.000 transformasi Hua Yunfei Mereka masih tidak bisa tetap utuh, hancur satu persatu Hua Yunfei berdiri di atas bunga abadi Saat pakaiannya berkibar tertiup angin Tentu saja ia tidak ingin terlibat dalam pertempuran jarak dekat Sebaliknya ia ingin melepaskan teknik suci pembunuh tertinggi Kelopok bunga yang tak berujung menghujani Dan semuanya berkilau tembus cahaya Hua Yunfei seperti dewa yang tersenyum yang sedang memetik bunga Setiap kelopok bunga memiliki jejaknya Sejauh mata memandang seluruh langit dipenuhi dengan siluet Hua Yunfei Ketika kelopok bunga dan jutaan siluet mendekat Yevan merasakan aura yang sangat berbahaya menyelimuti dirinya Ia pun memikirkan kata-kata kaisar hitam Kaisar agung orang kejam itu Telah menciptakan teknik suci Yang disebut satu pikiran untuk mekar bunga Penguasa turun ke dunia Setiap satu dari mereka dapat berubah menjadi tubuh yang sejati Dan itu adalah teknik pembunuhan tertinggi Yevan pun menggunakan teknik pertempuran sain Untuk mengembangkan tai chi-nya Ia meningkatkan kehebatan pertarungannya secara ekstrim Dan darah emasnya benar-benar mendidih Saat tangannya bergerak Sekor ikan yin dan yang muncul Mengalir dengan aura dao yang agung Kemudian ikan yin yang bertransformasi Melompat menjadi sekor naga Naik ke atas Ia mengubah banyak kelopak bunga menjadi bobok halus Dengan gulungan dao di mulutnya Naga itu menyerang Wayunfei Yang berada di atas boneka abadi Boneka abadi di bawah kaki Wayunfei kini telah retak Jejak darah mengalir keluar dari sudut mulutnya Saat ia terbang mundur Ini adalah pertama kalinya Yunfei menunjukkan ekspresi terkejut Ia menggunakan teknik yang fatal Namun masih dibuat terluka Kali ini Wayunfei tidak mengatakan apapun Matanya tiba-tiba menjadi kosong Dan setelah raungan panjang Langit dan bumi menjadi gelap seperti tinta Awan dan kabut tak berujung menyelimuti dirinya dan Yevan Benar-benar mengisolasi mereka dari dunia luar Kamu akhirnya akan menggunakan teknik iblismu itu Di dalam kabut hitam yang tak berujung Yevan berkata dengan dingin Satu pikiran untuk mekar bunga Penguasa turun ke dunia Seni suci 10 ribu transformasi Akulah satu-satunya Temperamen Wayunfei benar-benar berubah Rambut hitamnya menari-nari dengan liar Dan matanya tampak kosong Ia sangat menakutkan Temperamen surgawinya Telah benar-benar hilang Boom! Niat membunuh yang mengerikan melonjak seperti lautan Menenggelamkan Yevan dalam sekejap Kamu ingin menggunakan teknik ini untuk pendekanku Aku khawatir kamu setelah perhitungan Aku juga memiliki teknik suci Yang belum pernah aku gunakan Yevan dengan dingin tertawa Sekarang tempat yang terisolasi dari dunia luar Ia tidak lagi memiliki keraguan Yevan melepaskan teknik pertempuran Sain Dan teknik suci karakter semua pada saat yang sama Saat teknik karakter semua dilepaskan Sekekuatan Taiji Yang Yevan kembangkan dari teknik pertempuran Sain Meningkat 10 kali lipat Dalam kekosongan itu pun hancur Dan semua orang terkejut Saat mengetahui bahwa kepala Huayunfi terbang keluar Darah segar berjeceran di mana-mana Dan ruang yang terisolasi dengan paksa Dihancurkan Yevan Langit dalam kekacauan Dan ada lubang hitam di kampan yang hampir menelani Yevan Yevan pun bergas keluar dengan susah payah Ketika ia keluar Banyak potongan daging muncul di lubang hitam Mengalir dengan cahaya aneh Di kejauhan kepala Huayunfi juga mekar Dengan cahaya keberuntungan Lalu Yevan melambaikan tangan emasnya Dan menampar ke depan Kekosongan itu runtuh Dan retakan hitam besar Mengalir ke segala arah Kepala Huayunfi tiba-tiba menjadi gelap gulita Pusaran hitam kecil muncul di atasnya Dan akan menghilang tanpa jejak Kamu ingin melarikan diri Tidak semudah itu Yevan telah menguasai teknik kekosongan besar Jadi ia sangat sensitif terhadap teknik rahasia Yang dapat melintasi keampaan Ia pun segera menemukan jejaknya Kepala itu benar-benar tenggelam Kedalam jurang hitam Yang hampir menelannya Yunfi menyatu dengan potongan-potongan tubuh Dan mengalir dengan kemegahan Mari kita lihat Bagaimana kamu akan melarikan diri sekarang Tangan emas Yevan menghancurkan kekosongan Dan menutupi area tersebut Sayangnya Aku tidak bisa menampilkan kekuatan penuhku Kalau tidak hasilnya akan berbeda Ini adalah pemikiran Huayunfi Dan dipenuhi dengan penyesalan Tiba-tiba saja Yevan merasa ngeri Dan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya Ia dengan tegas mundur Kekosongan di mana ia berdiri terbelah Dan sebuah tangan hitam besar muncul Menampar tempat ia baru saja berdiri Ini adalah makhluk tertinggi setengah langkah Orang itu diselimuti kabut Dan aura yang kuat melonjak Seperti samudera yang luas Jika ia bisa maju setengah langkah lebih jauh Orang ini pasti akan menjadi guru suci Kemudian orang dalam kabut hitam menyerang lagi Ingin membunuh Yevan tanpa ampun Namun Yevan langsung tertawa Ia menggunakan teknik gerakan yang tak tertandingi untuk mundur Bergerak seperti seberkas cahaya Lalu Yevan berteriak Semuanya Warisan dari orang yang paling kejam sejak zaman kuno Kini telah muncul Rawan keras ini mengguncang seluruh ibu kotanya Banyak sosok bergegas ke langit Tak satu pun dari mereka berada di antara para penonton Dan mereka datang dari segala penjuru Mereka semua adalah orang tua dengan rambut dan jenggot putih Teriakan Yevan terluku Beberapa tanah suci dan sekte tertinggi di dataran tengah Semuanya memiliki karakter yang luar biasa disini Mereka ingin memasuki area terlarang kuno Untuk memetik obat ilahi Jadi mereka semua khawatir Ini adalah sesuatu yang sudah lama direncanakan oleh Yevan Ia ingin mengalihkan perhatian semua orang Ada terlalu banyak orang yang menatapnya Dan sudah waktunya bagi seorang Untuk keluar dan menanggung permusuhan di tempatnya Siapa itu? Sebuah suara tua datang dari kejauhan Tentu saja itu adalah Wai Yunfei dari sekte Teisuan Baru saja ia sudah menunjukkan warisan semacam itu Lubang hitam yang hampir menelanku Belum menghilang Jangan bilang Kalau kamu tidak berfikir Itu bukan dia Yevan menjawab dengan keras Jangan memfitnahku Guru suci semu Mundur ke jurang di langit Lalu dengan kelihatan cahaya Wai Yunfei yang tidak terluka bergas keluar Teknik regenerasi malah petaka Phoenix telah menghidupkannya Tetapi ia telah menggunakannya dua kali dalam sehari Itu telah menyebabkan Wai Yunfei Membayar harga yang sangat mahal dan melukai fondasinya Kamu bilang aku memfitnahmu Kamu bisa berdiri di sana dan tidak bergerak Tunggu sampai banyak Tunggu sampai banyak senior datang dan menghakimi Mereka yang tidak bersalah Akan tetap tidak bersalah Sementara mereka yang keruh Akan tetap keruh Yevan berkata dengan acu-tacu Lain kali Aku akan melakukan apa yang kamu inginkan Aku akan menunjukkan teknik tertinggiku Dan membunuhmu Wai Yunfei mengirimkan suaranya Jika kamu benar-benar berani datang dan mati Aku akan menjagamu sebagai pengganti surga Jawab Yevan Aku tidak berpikir bahwa kamu akan mendapatkan rahasia semua Warisanku tidak lebih lemah dari teknik apapun di masa lalu dan sekarang Secara alami memiliki teknik yang dapat menahan rahasia karakter semua Kata-kata Wai Yunfei tiba-tiba berubah Dan ia mengatakan sesuatu yang membuat orang menggaruk-garuk kepalanya Kamu pikir kamu tahu segalanya Tapi kamu hanya menebak setengahnya Bahkan aku tidak tahu separuhnya lagi Yunfei menggunakan indera kehilahiannya untuk mengirimkan suara Tentu saja Orang lain tidak bisa mendengarnya Pada kenyataannya sebelum Wai Yunfei pergi dari tempat itu Ia masih ingin membuktikan bahwa arisan orang yang kejam itu Tidak ada hubungannya dengan dirinya Di langit yang jauh Beberapa orang tua telah muncul Mereka datang dari tanah suci Donghuang Dan sekte besar dataran tengah Mereka semua adalah seorang guru suci Aku akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah Jika aku tinggal sekarang Aku takut ada orang dari kegelapan Yang tidak akan memberiku kesempatan Ucap Wai Yunfei Setelah itu ia mengeluarkan platform giyok misterius Dan keampaan terbelah Yunfei dan guru suci semua itu pun terbang keluar Seluruh kota menjadi gempar Apa yang sedang terjadi Apakah jenius satu generasi Hua Yunfei Benar-benar pewaris dari kaisar yang kejam Belum lama ini Bencana besar telah terjadi di dojo kaisar kejam Banyak orang telah mati Mengguncang tanah Donghuang Apakah Yunfei terkait dengan semua ini Namun Hua Yunfei berada jauh di wilayah selatan Bagaimana ia bisa melakukan semua hal itu Apakah ia benar-benar Memiliki kekuatan yang begitu besar Malam ini ditakdirkan Untuk menjadi malam yang tak bisa tidur Gangguannya sangat besar Warisan kaisar yang kejam Telah mempengaruhi terlalu banyak orang Jika ia muncul Itu akan menjadi bencana Banyak dari generasi yang lebih tua mengejarnya Langsung menuju ke Sikte Teisuan Terlepas dari apakah itu benar atau salah Selama ada sesuatu yang mencurigakan Orang-orang tua itu harus menyelidikinya Jika tidak siapa yang tahu Berapa banyak orang yang akan menderita di masa depan Karena munculnya Pewaris kaisar yang kejam Kemana wanita itu pergi Akhirnya seseorang bereaksi Dan ingin mencari keberadaan Lysioman Tapi saat ini tidak ada jejaknya Ia sudah lama meninggalkan kota Yevan juga kaget Ia bahkan tidak menyadari Bagaimana Lysioman pergi Ia tidak pernah memperhatikannya Malam itu ibu kota Yan berada dalam kekacauan Berita tersebar di mana-mana Menyebar ke seluruh penjuru dunia Lalu Yevan mendarat di tanah dan batuk Mengeluarkan darah masamar Banyak orang dipenuhi dengan rasa hormat kepadanya Meskipun tubuh Suci telah terluka oleh Dao Agung dan hampir mati Ia masih memiliki kekuatan yang sangat dasyat Di kejauhan mata Putra Suci Yauguang sangat dalam Tidak ada yang tahu apa yang ia pikirkan Pada saat ini Yevan hanya memiliki satu pikiran Dan itu adalah untuk segera menemukan gadis kecil Nanan Dan kemudian meninggalkan wilayah selatan Kesokan harinya raungan panjang mengguncang ibu kota Yan Itu membuat orang berpikir Bahwa Serigala berusia seribu tahun telah masuk Anjing hitam besar telah datang Pangbo, Li Hei Sui, dan Tufei juga ada di sini Namun mereka bertiga telah mengubah penampilannya Sebelum memasuki kota kuno ini Kenapa kalian di sini? Yevan sangat terkejut saat melihat mereka Mereka awalnya setuju untuk bertemu di wilayah tengah Donguang Untuk membantu mempertarung Tentu saja Kami bergegas segera setelah kami mendengar berita itu Ucap Pangbo Sebenarnya kami seharusnya sudah tiba sejak lama Ini semua salah anjing terkutuk ini Ketika kami melintasi kekosongan Dikatakan bahwa kesalahannya tidak akan lebih dari 1.500 mil Tapi pada akhirnya Itu adalah 1 juta mil penuh Itu adalah 1.300.000 mil Li Hei Sui langsung menambahkan Itu... Itu hanya kesalahan sesekali Kaisar Hitam memamerkan giginya Yevan akhirnya mengerti Terakhir kali ia telah menyimpang sejauh 1.500.000 mil Dan itu sudah sangat beruntung Mereka datang ke kediaman Yevan Dan setelah mengetahui tentang pengalamannya secara detail Mereka semua langsung berseru kaget Bagus Citara Dawagung akhirnya sembuh Pangbo sangat bersemangat Benar Kita tidak bisa memocorkan ini sekarang Biarkan dunia berfikir Bahwa kamu tidak punya banyak waktu yang tersisa Ucap Li Hei Sui Buah Sui Kaisar Hitam kini mengeluarkan air liur Dan lidahnya hampir jatuh Aku tidak akan melupakanmu Sekarang cepat ceritakan padaku tentang masalah Kaisar Kejam itu Yevan menamparnya Membangunkannya dari ilusi Kaisar Kejam itu terlalu sombong Ia berperang melawan langit Melawan bumi Dan melawan dirinya sendiri Bukan karena ia sangat berbakat Tapi ia mengandalkan kekuatannya sendiri Untuk membunuh banyak raja Dan akhirnya Mencapai puncaknya dengan tubuh Fana Teknik-teknik ilahi yang ia ciptakan Tidak ada bandingannya Pertama Ia menggunakan teknik iblis penelan surga Untuk mengubah nasibnya Dan menjadi Kaisar Ia memandang rendah dunia Dan merendahkan semua makhluk Kemudian Kaisar yang Kejam itu Menggunakan seluruh upaya hidupnya Untuk menciptakan Teknik surga yang tak dapat Diancurkan Dan menerobos tubuh iblis Ia menghapus semua masalah di masa depan Yang dapat mempengaruhi Keharmonisan langit dan bumi Dan melahirkan Embryo ilahi Ia mengalahkan dirinya sendiri Ada rumor yang mengatakan Bahwa ia mungkin adalah orang Yang hidup paling lama Di antara para Kaisar Agung Segala sesuatu tentang dirinya Penuh dengan misteri Dan tidak banyak orang di dunia Yang dapat menjelaskannya dengan pasti Dengan satu pikiran Bunga-bunga bermekaran Dan seorang penguasa akan turun Ini bisa dikatakan sebagai teknik suci Yang tak tertandingi Jika kamu menambahkannya dengan teknik Sepuluh ribu transformasi Yang tak tertandingi Itu praktis tak terkalahkan Anak nakal Bagaimana kamu mengalahkannya Setelah mendengar bahwa Iepan telah mengalahkan teknik Sain ini Mata Kaisar Hitam Hampir keluar dari soketnya Dan ia pun berkata Bahkan jika itu adalah teknik pertempuran Sain Itu mungkin tidak akan menangani teknik Sain Gabungan itu Iepan pun menceritakan Jalannya pertempuran secara rinci Kaisar Hitam langsung mengertakan giginya Dan berkata Anak nakal ini Mendapatkan warisan dari Kaisar yang kejam Dan tutup toples Iblis penerang langit gunung Apakah mungkin ada di tangannya? Aku juga tidak mengetahuinya Iepan menggelengkan kepala Ia telah memikirkan banyak hal Jadi ia terus bertanya Lalu Kaisar Hitam pun berkata Iblis itu adalah Sosok yang mengguncang dunia Dan ia menciptakan Lebih dari dua teknik suci Yang tak tertandingi Ia juga menciptakan teknik suci Yang unik dan benar Menurut apa yang kamu katakan Ia memang tidak punya waktu Untuk melepaskannya Selain itu Ini hanya teknik suci yang sesuai Dengan teknik iblis penelan surga Apa maksudmu? Tanya Yevan Ada juga teknik surga Yang tak bisa dihancurkan Itu adalah teknik rahasia Yang diciptakan oleh Kaisar yang kejam Di tahun-tahun terakhirnya Mengenai teknik suci Seperti apa yang sesuai dengan itu Tidak ada yang mengetahuinya Ucap Kaisar Hitam Kaisar yang kejam itu Ternyata sangat kuat ya Pangbo terkejut Tentu saja ia sangat kuat Kalau tidak Mengapa aku Ingin menggali kuburannya Gumam Kaisar Hitam Kamu bilang kau mencurigai putra suci Yauguang Terlibat dalam hal ini Dan ia datang untuk mengujimu Dua malam yang lalu Sekarang kita semua ada di sini Mengapa kita tidak pergi Dan membunuhnya malam ini Ucap Li Hei Sui Itu benar Kita akan mengambil inisiatif Untuk menyerang Tufi juga berkata Jangan bertindak ke gabah Situasi di ibu kota Yang sangat rumit pada saat ini Setiap gerakan ku akan diawasi Jangan bertindak saat ini Ucap Yevan Ia paling khawatir Tentang Kaisar yang kejam Warisan semacam itu Terlalu kuat dan menakutkan Jika pewaris semacam ini Tunggu dewasa Ia pasti akan menjadi Musuh besar di masa depan Bunga-bunga bermekaran Dengan satu pikiran Dan seorang penguasa turun Ini mewakili Kekuatan Kaisar yang kejam Yang tak tertandingi di masa lalu Dengan teknik ini Dan teknik 10 ribu transformasi Yang tak tertandingi itu Ia bisa membunuh Semua pahlawan di dunia Dikatakan bahwa Kaisar yang kejam Telah menciptakan teknik Rahasia tertinggi Yang dapat membunuh Para raja Ia tidak ada bandingannya di dunia Dan legenda itu saja Sudah cukup untuk Membuat orang gemetar Ia melahirkan Janin Ilahi Di masa tuanya Dan terlahir kembali Di masa tuanya itu Ini terlalu menakutkan Bukankah Itu berarti Ia telah mengalami Dua Kaisar Li Hei Sui Tidak bisa berkata-kata Dikatakan bahwa Ia hidup paling lama Apakah Ia masih hidup sampai sekarang Tufi juga memiliki keraguan Kakeknya memiliki toples iblis Penelan langit kuno Saat ia belajar Lebih banyak tentang Kaisar yang kejam Tufi merasakan Jantungnya berdetak Lebih cepat Mustahil Jika ia masih Di dunia ini Kaisar Agung Wusi Pasti akan bertarung Dengannya Yang akan mengguncang zaman Kaisar hitam bergumang Apakah tidak ada Kaisar kuno yang selamat Mereka semua Sangat berbakat Dan memandang rendah Masa lalu Dan masa kini Aku tidak percaya Bahwa mereka semua Telah mati Ucap Pangbo Jika ia tidak meninggal Ia akan melompat keluar Dan mengulit Tiku hidup-hidup Umam Kaisar hitam Yang sudah menggali Kuburan Kaisar yang kejam Mereka tidak bisa Berkata-kata Setelah dipikir-pikir Memang itu kebenarannya Jika Kaisar yang kejam Masih hidup Mengapa ia membiarkan Toples iblis Penelan langit Hancur berantakan Dan tersebar di dunia Alih-alih menyimpannya sendiri Iepan merasakan tekanan Teknik iblis Pendelan langit Berhubungan dengan Semua jenis Teknik rahasia Dan seni surga Yang tak bisa Diancurkan Bahkan lebih misterius Bahkan Kaisar hitam Tidak tahu Teknik luar biasa Seperti apa Yang berhubungan Dengan hal itu Aku harus pergi Ke tebing suci Untuk menemukan Rahasia ketiga Dari sembilan rahasia Iepan memiliki Pemikiran ini Sudahkah Kalian menemukan Keberadaan Raja Hilahi Tanya Iepan Tidak Itu seperti Batu yang tenggelam Ke laut Tidak ada kabar Sama sekali Aku telah meminta Bandit Jiang Untuk bertanya Kakeknya Jiang Yi Pergi ke keluarga Jiang Namun Ia juga tidak Mendapatkan petunjuk Ucap Tufi Iepan mengerutkan Kening Ia nyaris lolos Dari kematian Dan akhirnya Berhasil mendapatkan Obat abadi yang sempurna Tapi ia tidak punya Cara untuk menemukan Raja Hilahi Jangan khawatir Jika keluarga Jiang Punya kabar Kita akan segera tahu Ucap Li Yesui Aku pikir Raja Hilahi Juga belum meninggal Bagaimanapun Ting Ting Ada bersamanya Ketika ia merasa Tidak punya Banyak waktu lagi Aku pikir Ia akan mengirim Gadis kecil itu Kembali ke keluarga Jiang Pang Bu menyimpulkan Itulah yang paling Membuatku khawatir Ia pun menggelengkan Kepalanya Ia sangat khawatir Bahwa Raja Hilahi Akan menggunakan Sedikit kekuatan terakhirnya Untuk mengubah Nasib Tinting Dan menggunakan Harapan terakhir Untuk membuat Kebangkitan Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati